yang menempel maka kita harus menyilakan teman atau menurunkan halo telur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel salam jumpa teman teman dan salam bahagia selalu dan sehat waras berdikras biso tuk beras amin oke baik teman teman izin sharing kembali di kesempatan video kali ini izin sharing pemanfaatan air embun air alami untuk kita buat penyiraman teman atau pemupukan langsung ke lahan apabila lahan kita lahan tak ada hujan jarang hujan nah kita bisa manfaatkan air embun untuk penyiraman caranya kita datang pagi hari teman kita tinjung oke seperti apa proses penampakannya penyiramannya menggopar setelur nah ini teman posisi pagi hari teman teman ini sekitar jam penaman ini air embun yang dikumpulkan di pagi hari sudah berkumpul di tanaman pohon pisang teman teman ini penampakannya banyak embun yang menempel teman teman nah ini kalau sudah siang menjelang jam 8 ini sudah mulai menguap teman teman sudah mulai mengering maka itu kita bisa datang di PKH pagi hari untuk kita jatuhkan embunnya teman seperti ini nah kita silakan teman berdirikan nanti air embun ini akan jatuh mengalir ke batang pohon ini pada waktu malam hari juga ini juga sudah pada mengalir teman tapi kurang ini banyak yang menempel nah maka kita harus siasati menyilakan teman atau menurunkan lumayan ini ini disiasati ketika musim kemarau jarang hujan dan di lahan tak ada hujan teman teman ini akan pada berjatuhan ke batang teman teman lumayan teman dikit-dikit basah pohon pisangnya oke teman teman semua saya hari ini terima kasih sudah berkenaan menonton mudah-mudahan saya ingin walaupun video tidak seberapa mudah-mudahan ada poin untuk semangat kita bercocokkan secara alami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan bahagia selalu matosun poros telur matosun